Terima kasih. Terganteng yang selalu mengutamakan restu mama tercinta. Kita panggil ini dia, Agung Saga. Silahkan duduk. Aku ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Silahkan. Rangis Agung Saga, bebas usai dua tahun di penjara, sujud di kaki Ibunda. Berarti dua tahun ya? Dua kali. Dua kali ya? Oke. Nah berarti kapan bebasnya? Baru enam bulan yang lalu. Enam bulan yang lalu. Oke. Tapi gimana sih perasaan Agung sendiri ya setelah dia melewati banyak cerita sebenarnya? Apa ya? Untuk yang kedua kali ini saya lebih mikirin mama sih. Karena saya juga udah ngerasain apa ya, mama udah gak muda lagi mama udah beranjak. Jadi setiap mama besok saya tuh saya udah ngeliat kayak udah banyak uban, udah banyak kerutan. Jadi itu yang mikir saya kayak. Jadi mau nangis. Ya udah saya mau bener-bener berubah buat mama. Tapi selama dua tahun kemarin nih, apa yang paling kamu rindukan dari ibu? Ya omelanya sih dia selalu bawel sama saya. Terus yang pasti masakannya ya. Karena pas saya di dalam kemarin saya gak bisa lagi makan masakan mama. Jadi itu sih yang saya kangenin. Tapi alhamdulillahnya seminggu sekali. Kamu mama, jangan mungkin kamu bawa makanan. Tapi seminggu sekali mama besok bawa masakan. Kadang-kadang suka gak tegang gak sih gitu maksudnya. Akhirnya ketemu mamanya malah di... Ya. Ya itu dia. Kadang ya kalau ketemu pasti kita pasti nangis lah. Karena saya juga sempat ada momen dimana mama lagi sakit. Terus mama bilang, mama mau besok ya. Saya udah bilang, saya ngelarang. Mama jangan, mama kan lagi sakit. Soalnya dari Cikarang ke Salembah kan jauh. Dan mama naik motor. Kebayang dong dua setengah jam ya. Dua jam setengah mama naik motor sama ada yang tetangga yang... Ngantriin. Ngantriin. Mama tetap pengen besok saya. Mama bilang, mama kangen sama AA. Takutnya AA kelapran di dalam. Yaudah mau gimana. Yaudah akhirnya mama. Padahal sebelum-sebelumnya kamu bilang udah gak usah datang lagi. Iya gak usah datang lagi. Kasian soalnya jauh. Udah tua juga kan mama. Tapi itu kan obat juga. Ketemu kamu kan pasti obat. Mamanya juga kan pasti kangen ya. Ketika sujud di kaki ibu. Apa yang kamu utarakan pertama kali pada saat itu? Janji. Janji gak mau bandel lagi. Janji gak mau. Cukup. Cukup ya jauh cukup. Cukup pasti. Dua kali emang ketiga kali emang kebangetan. Enggak udah. Enggak udah udah. Gua campur lo urusan orang lo. Gua capek omar ditinggal mulu. Eh. Nanti bagi-bagi ya. Dalam lagi. Gimana gua gak stress. Emang kalo orang asam murah tuh agak error ya. Yaudah yang penting gua lupa deh sakit gua dah. Asal banget. Ini kaki. Dia nyambung ya. Pantesan gua liatin kaki lo bengkak. Emang begini. Emang begitu. Asem Murat mah gak bengkak. Asem Murat gak bengkak. Mau ngapain, mau ngapain. Lu. Ini anak kan teket tahu. Oke. Tapi gini. Ini kan mama pasti ngeliat kamu di siang hari ini ya. Ya. Iya kan. Nah mungkin. Ada sesuatu yang mau kamu sampaikan sama mama. Eh. Buat mama sabar-sabar ya. Maafin punya anak yang bandel. Tapi sekarang A-A janji. Semua A-A niatin kerjaan sekarang buat bagian mama. Amin. Dan kita sekarang ini ada sesuatu untuk Ago. Kita panggil ini dia. Misteri Gas. Silahkan masuk. Maafin sepuluh-puluh. Magul emang untuk. Mama. Hai ya. Cekep banget ya. Iya. Pagi satisfying, Mama. Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Sama-sama. Ini mama. Ini asistanku ma. Vega. Ini KWND. Ma bawa apa sih Ma? Mama bawa kesukaan. Apa? Masih sama seperti tahun lalu. Emang apaan? Ini dia. Jenggol. Oh jenggol, coba kasih liat Ma. Murah meriah mambu ya Ma. Coba diangkat kirinya. Tapi gue masuk ke jenggol sama pete sih, emang favorit banget. Aisam urat ga sih Nek? Engga engga. Pete ga boleh. Pete asap marah. Pete ga boleh Bu. Ini jenggol. Sayur sayur ijo ga boleh kan. Eh ntar lo ke dokter deh. Ada jenggol. Ada kangkung. Ada teri. Cuman petenya ga bawa. Aku baru pertama tau ini jenggol loh. Beran itu banyak aja. Saya juga jarang makan kangkungan Oma. Apa? Kangkung. Baru tau ini gue. Takut keluar kangkung ya Ma. Jodohnya. Oke nah ini makannya yang paling. Suka gitu. Favorit ya. Cenggol goreng. Cenggol goreng. Gak ada yang nanya. Iya. Oh lu jendiri ya kan. Oke. Tapi gini Ma. Gimana sih Ma. Ya kita udah tau lah pasti. Perasaan seorang ibu yang. Tau anaknya ya mungkin lagi ada. Sedikit. Salah bergaul. Ini terus kembali lagi ke Mama. Kembali lagi yang harus. Harusnya bareng-bareng sama orang tua rindunya jadi. Kepotong lagi. Gimana Mama pada saat itu melewatinya. Sewaktu pas denger A. Begitu ya. Ya Mama enak. Ibu kan pasti nangis lah sedih gitu. Mikirin gimana dia di sana gitu. Takutnya gak makan apa gimana gitu. Mama sok berat. Tapi dengan adanya dukungan teman-teman. Dukungan jamaah pengejaan guru-guru lah. Jadi tadinya udah terpuruk. Di rumah terus jadi Alhamdulillah bisa berbaur lagi gitu. Dengan mengisi ya pengejaan. Kegiatan gitu ya. Mama ngisinya ke ikutan pengajian-pengajian. Oke. Tapi di balik kejadian yang lalu nih. Agung di mata Mama itu. Seperti apa sih? Anak yang seperti apa sih Ma? Ya menurut Mama anak yang. Ya anak yang baik. Anak yang soleh. Bagaimanapun anak tetap harus. Ya Ibu Ma gak bisa ngebuang gak bisa gimana. Ya tetap. Itu anak Mama satu-satunya. Harapan Mama. Jiwa Mama. Segala-galanya buat Mama. Gitu. Walaupun dia jelek. Buruk mungkin mata orang. Tapi di hati Mama tetap agung. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Amin. Bisa. Ya jadi orang yang berguna aja bagi agama. Amin. Amin. Tapi apa sih harapan dari Mama untuk agung kedepannya? Pengen jadi orang yang benar yang sukses lah dunia akhiratnya. Amin. Jadi rajin ibadahnya yang rajin. Amin. Apa ya? Amin. Seperti pagi. Nah. Apa ya? Amin Terpuruk. Kemarin langsung Itu kemarin banget. Dan hampir semua temen-temen jauh, gak semua ya hampir menjauh cuma keluarga doang yang ada dan yang paling yang paling saya rasain tuh apa ya, batin antara seorang ibu dan anak yang saya tuh ngerasain di dalam tuh kayak mama kok kayak sering ngedoain pas saya tanya, pagi, siang, malam dia kan ngajar-ngaji kan dia ngajar-ngaji di daerah di Cikarang, pagi, siang, malam dia ngajar-ngaji buat doain saya setiap hari, itu yang saya berasa di dalam, makanya saya yang ngerasain kayak mama nih wonder woman banget mama, segalanya, kok ya mama pernah bilang begini mama, mama lagi sakit, mama kepikiran A, saya bilang begini kalau mama sakit, A juga bakal sakit jadi mama harus sehat, biar A sehat disini amin, gitu sih seorang Agung mau sungkem gak ke mama nih coba sini aku pegang apa yang kamu sampaikan ke mama udah jangan diulangnya dia malu ya itu ungkapan hati dari Agung ya mungkin ini ungkapan hati yang paling dalam untuk mama dan begitu juga mama menyayangi Agung yang bisa kita lihat bagaimana mau orang mau bicara apapun tentang anaknya yang namanya mama ya pasti akan terus mendoakan yang terbaik tapi justru ini ini ada ganteng sih tapi kondangan selalu sendiri aku ada fotonya Dori itu ajaib ya Dori itu ganteng tapi kondangan selalu sendiri itu ada mama, berdua di belakang beda-beda itu orang lewat orang lewat orang lewat papan ini kondangannya sebulan yang lalu adik saya adik saya nikah di Labuan Ratu iya sendirian kondangannya iya kan adik ya itu siapa? iya dia oh rambutnya warnanya tapi katanya pas keluar dari penjara beberapa bulan kemudian Agung udah dikenal masyarakat sebagai pelukis pelangi betul apa itu? pelukismu Agung beja ya lagu beda itu lagu ini katanya mama pengen cepat-cepat punya mantu iya betul pengen punya mantu emang mas Agung umur berapa sih mas? iya ilah mas Agung iya ilah udah nanya doang kali kan ada batas umur-umurnya yang emang udah harus nikah ya mas? iya betul iya berapa sih mas? iya juga 5 iya udah harus ya mas udah harusnya punya anak lu mau gak? sama-sama ras kamu iya udah gak? laki-laki 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 tapi emang tapi mah mah ada anak brownies namanya Dory tapi cantiknya cantik magic Gak natural gitu sih, kayak tempo-tempo gitu, kayak tak tahu bisa bercinar banget, tak tahu redup banget. Tapi beda, kalau Agung ini pelabuhan Ratu, kalau Dori itu pelabuhan Ragu, kalau gak salah. Kriteria, kriteria istri idaman Agung gimana sih? Yang pasti sayang sama mama sih, itu nomor satu, udah kalau sayang sama mama, deket sama mama, udah saya nikahin. Bentar, Tante mohon maaf, gak bisa sama Dori. Kenapa? Agung kan pengennya ceweknya sayang mama. Sayang mama? Tadi aja diusir sama mama. Gak tahu ah. Apa? Dia pakai magic Mak, kata gitu. Semuanya Lina pakai magic. Gak pasti, tapi dia memang sebelum masuk di TransTV, dia model video klip mah. Oh iya? Dia berdua sama itu ya. Yang itu lagunya legit, gara-gara sebotol. Itu dia. Sama yang ini satu lagi yang berulang-ulang kali. Ya udah, nanti kita lihat dulu kita kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brani Sobrani Manis. Terima kasih.